Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi ya'in yakin Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, ya saya mau pertanya Tentang Bagaimana Di dalam suatu pendidikan Ada Ketua kelas dan Di dalam kelase tersebut sebagian 90% itu wanita dan 10% itu laki-laki dan bagaimana sikap yang bergaul dengan di dalam kelas tersebut untuk menjaga agar tidak termasuk kemaksiatan dan jaga pandangan kita sekian pertanyaan dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah bagaimana jika dalam sebuah kelas itu ada pria dan wanita seswa putra, seswa dan siswi yang perlu diketahui ada perbedaan antara khulwah dan ikhtilat khulwah mutlak haram jika berduaan antara laki dengan perempuan, pria dengan wanita yang bukan mahrumnya berduaan biarpun untuk mengajari Al-Quran saya dengan seorang wanita yang dia bukan adik saya bukan ibu saya dan bukan istri biarpun mengajari Al-Quran pakai nangis-nangis haram maksud neraka pakai nangis pakai Al-Quran haram khulwah berduaan berduaan maksudnya khulwah itu ukuran khulwah itu yang diharamkan berduaan yang diharamkan adalah jika seandainya mau melakukan sesuatu tidak akan ada yang bisa melihatnya tapi kalau saya ngomong berdua di sini masih ada orang di sana dia tidak mendengar tidak termasuk khulwah jadi ini khulwah berduaan di tempat tempat-tempat yang sekiranya dia di situ bisa berbuat apa saja maka itu adalah khul khulwah itu haram laki perempuan biarpun mengajari Al-Quran kecuali suami dengan istri jelas atau mahrum bapak dengan anak perempuan dan seterusnya itu pun bapak yang bapak normal abang normal sebab sekarang zaman-zaman zaman banyak gak normal na'udhuwillah seorang kakak sahwat dengan adiknya sampai melakukan perzinaan dengan adiknya kalau sudah begitu gak boleh berduaan bapak pun demikian kalau bapak ternyata bapak yang gila sempat menzinai anaknya biarpun dia adalah seorang bapak yang dia adalah mahrum maka tetap tidak boleh dalam keadaan normal boleh bapak dengan anaknya berduaan karena itu adalah mahrum bukan muhrim ya muhrim orang naik haji mahrum mohon dirubah baik ada pun ikhtilat 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 bercampur antara laki dengan perempuan tidak semua ikhtilat bukan semua percampuran diharamkan ini campur lagi perempuan cuman ada pembatasnya disini maka untuk jadi percampuran itu baru dihalalkan kalau terpenuhi lima syarat yang pertama adalah semuanya sama-sama nutup aurot semuanya sama-sama menutup aurot sebab kalau ada yang terbuka aurotnya mau tidak mau pasti terlihat aurotnya maka masuk babdosa sama-sama menutup aurot yang kedua yang kedua di kalangan orang yang terhormat yang menjaga matanya anda seorang wanita yang menutup aurot bahkan mungkin anda seorang wanita yang pakai cadar sekalipun misalnya tapi kalau dengan laki-laki yang laki-lakinya itu laki-laki tidak benar matanya melotot sambil begitu ya kurang ajar biarpun dibalik baju bagi seorang yang hatinya kotor ngeres tembus karena dia bukan laki terhormat maka pandangannya sama-sama menjaga biarpun sama-sama menutup aurot menutup aurot yang kedua pandangan di kalangan orang-orang terhormat makanya kalau ada seorang wanita sesoleh apapun katanya termasuk lingkungan kaum pria yang tidak benar coba apa yang terjadi coba ada satu tempat anggap saja tempat untuk sering jugit goyang pinggul segala macam disitu laki-laki pemabu pejudi pezinah dan sebagainya sesoleh apapun anda masuk jika sampai disana kira-kira diapain dihinakan direndahkan maka sama-sama menjaga pandangan yang kedua ucapannya pun baik yang satu pakai jubah pakai imamah yang satu perempuan ini rombongan lima perempuan pakai cadar semuanya lima laki-laki pakai jubah dan imamah tapi yang diomongin porno corok sakit itu gak boleh juga omongannya harus benar keempat adalah tempatnya tempat terhormat kalau tempatnya tidak terhormat ya tempat marking misalnya tempat mabuk tempat judi tempat zina ya ngapain disitu yang kelima adalah tidak terjadi dempet-dempetan masih ada tidak ber tidak berdempetan ada pesatir ada pembatas dan sebagainya maka jika terpenuhi lima syarat ini maka percampuran ini diperkenankan maka bukan mutlak ikhtilat haram ikhtilat haram ya ada aturannya dong ikhtilat haram ini haram ini kan terbisa ada pagernya dan tidak saling melihat apa bedanya ini dengan kelas kan sama ini tidak beda dengan di kelas ini menutup aurat semuanya prianya pria menjaga gak ada yang tolak-tolak lirik mana perempuan gak ada ini ya omongannya juga baik gak ada dempetan-dempetan kalau begini kasusnya adalah boleh tidak haram apalagi di sekolah dan sebagainya cuma sebagian pendidikan sebagian lembaga pendidikan itu yang namanya mendidik kadang dipisah itu lebih bagus karena apa? untuk lebih mudah untuk mengontrol mereka untuk mengontrol gampang jangan dipisah pria laki-laki sendiri kelas sendiri perempuan sendiri lebih mudah cuman hukum tidak boleh disembunyikan kalaupun harus ada pria dan wanita dalam satu kelas itu pun boleh tapi dengan catatan lima hal tadi artinya anak pun dikit terhormat di tempat tersebut gak boleh ditutupi kebenaran ini pasar laki-laki perempuan juga ya kan? pada zaman nabi juga ada wanita ini melihat si fulan fulan-fulan fulan-fulan ngerti cuman itu tidak dempet-dempetan maka biarpun itu kebaikan kecuali dalam keadaan tertentu misalnya berdempetan bukan karena misalnya toaf jangan sampai ini adalah hal yang sangat khusus dan termasuk kelebihan orang toaf itu gak akan mikir macam-macam jangan disamakan nanti maka kalau sudah di Indonesia di tempat seperti ini kalau sudah terjadi perkumpulan laki-perempuan kemudian dempet-dempetan omongnya gak benar jadi haram biarpun misalnya ziaroh wali siapa ziaroh kubur ziaroh wali adalah ziaroh secara umum disanjurkan disunahkan ziaroh kubur agar kita ingat kematian kalau itu orang soleh agar kita tambah cinta dengan orang soleh mendoakan mereka dan seterusnya tapi kalau di tempat tersebut terjadi dempet-dempetan sampai tidak terhormat maka adik-adik putriku yang soleha-soleha doa dari rumah saja para waliullah kekasih Allah lebih seneng daripada ikut ngantri gak usah pakai nunggu jumat lagi jumat keliwan jumat pun ini kami sampaikan ngapain harus ngepaskan jumat pun kenapa apa kelebihannya jumat kelebihanan di dalam hatimu sendiri jadi kalau mau ziaroh adalah waktu yang paling sepi yang paling aman anda sebagai seorang wanita harus terhormat laki-laki kuat begini masih enteng laki-laki dengan laki-laki tapi kalau sudah berdempet dempetan ini sudah masuk bab yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah maka dosanya pun belum tentu cukup untuk membayar amal kebaikan kita pun belum tentu cukup untuk membayar dosa-dosa yang kita lakukan kita harus bisa memilah ya kalau ziaroh kubur para wali misalnya kita harus benar-benar waspada termasuk perkumpulan apa saja perkumpulan apa saja makanya di alun-alun dan sebagainya kita ada pengajian kami himbo kepada siapapun jika anda mengadakan acara yang sekiranya bakar didatangi oleh orang banyak anda harus waspada mengantisipasi terjadinya percampuran yang haram yaitu dengan cara berdesak-desakan tadi biarpun semua sudah menutup orang tapi kalau anda sudah membawa membuat apa namanya batas tapi ternyata jebol karena banyaknya orang itu luar kemampuan anda dan itu sering dilakukan oleh para ulama mencoba membatasi tak tahu ya karena banyak orang jebol ya Allah memaafkan yang demikian itu tapi kalau dari awal dibiarkan nah ini juga benar Allah alam biswab selamat menikmati selamat menikmati